Kita akan masuk ke pembicara ketiga dulu, sesi ketiga ya Pak, jadi pembicara keempat, sesi ketiga, karena nanti tanya jawab akan kami lakukan di akhir, mengingat waktu, kita jadi diskusinya panel dulu nih Pak. Saya akan capa dulu narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Heriadi Silvianto, MSI. Selamat sore Bapak. Halo Pak Heriadi, apakah sudah bergabung dengan kami Pak? Halo Pak Heriadi. Halo Bu. Sudah. Sudah, Alhamdulillah. Pak Heriadi sudah bergabung bersama kami dengan materi teknik komunikasi publik efektif ya Pak ya. Ini terkait dengan materi tadi juga di awal, pada saat materi dari Dinas Sumber Daya Air, di situ bahwa para penanggung jawab wilayah ini, manajer-manajer wilayah ini harus melakukan edukasi Pak kepada masyarakat terkait penanganan banjir ini. Nah mungkin hal-hal yang terkait dengan teknik komunikasi kepada masyarakat ini nanti kita dapatkan dari Pak Heri ya Pak ya. Mohon izin Pak Heri, saya bacakan CV-nya dulu. Enggak, Enggak. Bapak Ibu peserta BIPTEK, narasumber kita berikutnya adalah Bapak Heriadi Silvianto MSI, beliau adalah dosen ya Pak ya? Iya Bu. Oke, beliau adalah dosen yang berlatar pendidikan Magister of Communication dari Universitas Indonesia. Kemudian Baselor Degree of Communication juga dari Universitas Indonesia, dan beliau dosen di Universitas Multimedia Nusantara. Ya Pak, kemudian Head of Project juga di Silva Research, dan beliau sering juga diundang sebagai fasilitator di BPSDM DKI Jakarta. Nah ini terkait, pasti terkait komunikasi publik ya Pak ya? Iya. Oke, dan beliau juga spesialis riset di Ingemaris Association dan Irakusno Communication. Pak Heri, Bapak memiliki waktu untuk paparan, ya kurang lebih 45 menit. Setelah itu kita akan lanjut kepada sesi tanya-jawab Pak. Silahkan Pak Hen. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati Ibu Kepala BPSDM, Bapak Ibu Narasumber, dari Diskom Info, juga tadi dari Lingkungan Hidup. Perkenalkan Bapak dan Ibu semuanya, nama saya Heri Yadi Silvianto Pak. Kalau bisa panggil saya Heri Yadi Yanto, tapi jangan. Karena saya masuk orang yang tidak taat quote-unquote sama orang tua. Jadi orang tua saya itu memberikan nama seluruh anaknya itu dengan kata silva. Silva itu artinya hutan, kalau dalam bahasa latin. Tapi tidak ada satupun anaknya yang masuk mengikuti jejak bapak ibunya, bapaknya sebenarnya. Karena bapak saya juga PNS, dulunya di Kementerian Kehutanan, di BUMN namanya Danai Perhutanan. Seluruh namanya itu adalah, kakak pertama saya namanya Erika Silva. Tapi dia nggak ngambil ke IPB atau UGM Kehutanan, tapi justru ke ITB. Kakak kedua juga sama, mungkin tadi kayak Pak Sali ya, cuman beliau angkatan 2000 itu ngambil dihukum di UMPAD. Ya Silvianto, Heri Yadi, Heri Yana Silva. Maksud saya itu begini Bapak Ibu semuanya, hari ini kita tidak mau, tidak mungkin terjebak pada satu hal yang sebenarnya kita nggak mau, tapi masalahnya kita harus menghadapi apa yang menjadi persoalan saat ini, yaitu bagaimana kemudian kita menangani krisis. Tadi Ibu Ika sudah sampaikan, dalam situasi krisis, kita menyampaikan komunikasi krisis. Jangan sampai justru situasinya krisis, komunikasinya juga krisis. Makanya itu namanya double krisis. Nah krisis sejatinya adalah, Jadi krisis itu adalah titik awal untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk. Nah insya Allah, saya Bapak Ibu lurah semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Tapi mohon izin Bapak Ibu, kita main game sejenak ya Bapak Ibu semuanya, saya minta Bapak Ibu semuanya melihat monitor sejenak, nanti saya akan berbagi kode untuk Bapak Ibu isi. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah terlihat ya? Nah Bapak Ibu tinggal pegang handphone, nah pegang handphone, handphonenya, nanti di situ ada join my quiz. Nah di-enter join kodenya, 7776594. Ini kan saya materi terakhir, materi menjelang berbuka ya, jadi cukup sulit juga gitu ya. Boleh Bapak Ibu, kita sebentar, apa namanya, untuk lihat, di situ ada, ada kode yang boleh diisi, diisinya, di sini masih kosong, Bapak Ibu, di situ ada join my quiz. Sudah terlihat Bu moderator layar saya, Bu Pariha? Sudah. Sudah ya? Boleh Bapak Ibu, ini belum ada yang mengisi, kosong, untuk mengisi dulu, semacam apa namanya, pemahamannya sama apa enggak dulu gitu ya. Nah, Bapak tinggal klik joinmyquiz.com, pakai, pakai apa namanya, pakai handphone, nah nanti dia akan, minta kode, kodenya diisi ini, 776594. Saya isinya, 776594. Ini menggunakan quizis ya Pak? Iya Bu, joinmyquiz.com, gitu aja Bu. Ya, oke. Ya Bapak Ibu, silahkan joinmyquiz.com. Diklik. Join quiz ya Pak? Iya Bu, betul. Join quiz, kemudian klik join. Join my quiz. Kemudian join again. Di install nggak ya? Nggak usah Pak, nggak usah. langsung aja Bapak, tulis joinmyquiz.com. Sudah, sudah. Sudah. Nanti dia minta kode tuh Pak. Kodenya 776594. Pak Amakawa udah masuk, Pak Daniel Sirait sudah masuk, Pak Samuasyuhombing sudah masuk. Bu Fariha ini ada doorpress-nya apa enggak ya Bu, menjelaskan. Ada doorpress-nya Pak, makan malam Pak, di rumah masing-masing. Itu yang membuat semua pulang dengan semangat tuh sebenarnya doorpress Bu ya. Iya. Baru tiga orang Pak. Boleh? Saya masih tunggu, karena sebenarnya materinya hanya melengkapi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak dan Ibu yang harus sumber sebelumnya. Saya hanya ingin mensimulasikan sebenarnya. Oke, Pak Ibtir Khaydir sudah masuk. Ya, itu saya Pak. Oh, maaf Bu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya Heriadi juga sudah masuk. Boleh Pak, lima ini pesertanya ada 90. Ada 72, Pak. 72, tadi 90 awalnya ya. Sekarang 72. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu join ke dalam kuisnya Pak Heriadi. Iya, disini unsaved name namanya ya. Bagus namanya unsaved name ya. Oke. Baru enam orang. Boleh Pak, join my quiz Pak Shaleh Gestanan. Terima kasih. Burida Mufrida. Oke. ada lagi, Pak. Bisa kita mulai? Ini pertanyaan yang letak geografis bukan, Pak? Bukan, Bu. Pak. Belum di-start, Pak. Tunggu dulu, Pak. Bukan. Nanti saya start di sini ya. Ini tentang pengetahuan tentang Jakarta, Bu. Bapak, ya. Bapak Ibu, silakan masuk ke menggunakan kru. Pak Haji, terima kasih. Sudah masuk. Pak Sugiman, MSI juga sudah masuk. Boleh pakai nama kelurahannya? Boleh, Bu. Bapak Ibu, biar saya bisa tahu. Nama panggung juga boleh ya, Pak. Nama panggung boleh. Nama panggung juga boleh. Silakan, Bapak Ibu, masuk melalui Chrome. Kemudian, joinmyquizzes.com. Setelah itu, Bapak Ibu join... My quiz, ya? Ya. Pak Wira, ya. Oke. Dari 70, sudah 12. Oke, ya. Bapak Ibu semuanya. joinmyquizz.com. Kode-kode nya pertanyaan umum saja. Nanti kita akan simulasikan bagaimana teman-teman media itu bertanya pada hal yang lebih. Tadi sudah disampaikan Pak Sali terkait jumlah, angka, dan data. Nanti kita akan simulasi terkait bagaimana teknis menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. 14? Apakah kita akan berhenti di 14? Atau masih ada yang berusaha? Boleh intrap, Pak? Kalau enggak, kita mulai saja. Ya, Bu, Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan. Masih ada yang mau masuk lagi, Pak? Bapak Ibu? Silakan, Bapak Ibu, untuk bergabung dalam joinmyquizz Pak Heriadi. Menggunakan gadgetnya. Oke. Sudah 15 ya, Pak Heriadi ya? Pondok bambu. Terima kasih, Ke. Pondok bambu. Joinmyquizz. Ikutan ya? Boleh. Boleh. Boleh, Bu. Enggak usah terlalu serius-serius ya, Pak. Boleh. Yuk, mari. Boleh. Ya, Bapak Ibu. Pekerjaannya sudah berat. Main team aja, Masa harus berat-berat ya, Pak. Ini. Oke. Sudah 17, Pak. Oke. Kita coba saya dulu ya, Bu, ya? Ya, silakan, Pak. Ya. Bapak Ibu, nanti di situ, Kurang Sipina, baik. Nanti, silakan Bapak Ibu menjawab. Siap. Kita akan mulai ya, Pak. Nanti Bapak langsung jawab pertanyaannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Lima, empat. Lihat handphonenya aja, Pak. Tiga, dua, satu. Mana yang benar? Kecamatan Kembangan di Jakarta Utara, Kecamatan Kembangan di Jakarta Timur, Kecamatan Kembangan di Jakarta Pusat. Yang kedua. Terus, Bu. Jawab terus. Kurang Sipina nomor satu. Ya. Pak Wira nomor satu. Ada 20 pertanyaan. Silakan ditanya. Dan kita hanya akan menampilkan lima yang terbesar. Kelurahan Cipinang masih nomor satu. Disusul Pak Wira Yuda. Kelurahan Cipinang lagi. Pak Samuel menyusul dari belakang. Luar biasa terus. Bu Ifir. Oke, sedikit lagi, Pak. Diisi terus. Pak Samuel menyusul ternyata pertama ini. Oke. Kalau sudah pertanyaan 20, cukup ya, Pak. Pak Samuel ternyata di awal-awal tertinggal. Sekarang menguasai permainan. DKI singkatan dari apa? Museum Patahila. Dan Transjakarta yang terakhir. Biru muda. Selesai semuanya. Terus, Pak. Kecepatan, ketepatan menjadi kata kunci dalam menjawab teman-teman media seringkali. Tapi kalau cepat, tapi tidak tepat, yang terjadi adalah kesalahan dalam menyampaikan informasi. Oke. Oke. baik, yang menang adalah Kelurahan Pondok Bambu. Dan nomor dua adalah Kelurahan Cipinang. Dan yang ketiga adalah Pak Samuel Sihombing. Baik, saya simpan dulu ya. Saya akan munculkan lima yang terbesar saja. hadiahnya cuti bersama ya, Pak. Wah. Kan benar, Bu? Enggak. Iya, Ibu. Kucuti bersama. Iya, hadiahnya cuti bersama. Iya, Ibu. Hadiahnya air ya, Bu. Hadiahnya apa? Air ya, Bu, ya. Aduh, salah tiga lagi. Aduh, salah tiga lagi. Salah tiga lagi. Salah tiga lagi, saya lupa. Baik, Bapak Ibu semuanya. Ini Pak Daniel ternyata menyordok. Apaan aja Kelurahan? Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan Cipinang. Bapak Ibu semuanya. Ini sebagian besar, salahnya sedikit. Nah, saya ini salahnya banyak, Bapak Ibu. Ini saya menunjukkan bahwa saya nggak layak jadi lurah. Bapak Ibu layak jadi lurah. Karena Bapak Ibu menguasai teritori di mana Bapak Ibu ada dan beraktifitas. Oke, saya izin share terkait materi saya. Ini tidak akan lama, Bapak Ibu semuanya. Materi ini tentang kita aja. Saya akan lebih ke teknis, Bapak Ibu semuanya. Kita mungkin sebagian pernah ketemu waktu di pelatihan komunikasi publik yang di Jakarta Timur. Ini Bapak Ibu semuanya, saya senang bisa. Bagaimana dan cara kita berkomunikasi dengan media. Kenapa? Media adalah katanya saya sudah dikasih tahu banyak hal. Inframe-nya begini, Bapak Ibu. Media ini, ini yang di searching adalah di Okezon tanggal 10 Oktober, infografis terakhir, media itu mendapatkan data, maka dia akan menyampaikan dalam berita. Saat ini, ketika menyampaikan data dalam berita, itu bentuknya bukan hanya artikel Bapak Ibu semua yang bisa di-share, tapi bentuknya juga dalam bentuk lain, namanya infografis. Data yang jelimat, yang banyak itu dikemas oleh media, dibuat, dan disampaikan ke publik. Nah, data itu kemudian menjadi referensi publik, dialihkan kepada satu orang ke orang lain. Data ini dapat dari mana? Itu sumbernya adalah BPBD DKI. Tapi perlu Bapak Ibu sadari hari ini, bahwa informasi tidak lagi bermakna tunggal. Informasi itu bisa datang dari tempat, dan dari orang yang dianggap memiliki data yang sama, meskipun sebenarnya tidak akurat. tapi sepanjang bahwa data itu bisa dipahami, metodologis, dan yang lainnya, mereka akan share juga. Contoh misalnya Bapak Ibu semuanya. Saat Bapak Ibu pengen tahu kontrol tentang macet, radio apa yang ada di kepala kita, kita pengen dengerin terkait macet. Boleh tahu? El Sinta. El Sinta. Kenapa tidak Prambors? Kenapa tidak apa namanya itu, gen gen FM Pak? Iya. Kenapa? Karena sesungguhnya bahwa mereka sudah punya one single parking point di kepalanya, bahwa kalau pengen lihat, denger macet, ya itu adanya El Sinta. Tadi Pak Selly bilang bahwa Warta Kota itu adalah yang paling dirujuk oleh orang di DKI. Kalau dulu mungkin pos kota ya. Gitu ya. Nah, yang terakhir bisa jadi adalah yang dirujuk adalah bis kota. Itu namanya Transjakarta. hati-hati Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya one single parking di kepala orang. Yang kedua adalah saya pengen tanya Bapak Ibu semuanya. Apa susu yang packagingnya warna hijau? Bapak? Silahkan Bapak Ibu di-unmute dijawab Bapak Ibu. Milo. 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 Oke. Ijo aja Milo. Sekarang ada ijo yang lain, Pak. Anlin. Anlin. Pertanyaannya adalah tahu yang saya bikin Anlin. Bu Arifah, loang dicatat ya Bu yang jawab, Bu. Siapa tahu ada rejeki bisa berkirim. Anlin. yang hijau itu adalah menunggu Milo. Kalau sekarang Anlin. Ketika sudah bicara tentang hijau adalah untuk tulang, maka orang akan sepakat bahwa itu adalah Anlin. Ketika bicara tentang bancir, mungkin asosiasi publik, itu langsung ke Jakarta. Karena dianggap Jakarta adalah tempat langganan banjir, dan kemudian selalu berputar-putar pada isu banjir di antara bulan Januari, kalau nggak di antara bulan Oktober hingga bulan Desember. Ini siklus. Oke, Bapak Ibu semua, ini data ya. Jadi, bagaimana media mengemas informasi yang Bapak Ibu sampaikan langsung masuk ke dalam infografis. Jadi sekarang bukan hanya berita Pak share link, bukan, tapi infografis dan lain-lain. Jadi kalau Bapak Ibu punya data, data itu harus mampu dipahami oleh publik. Atau yang begitu banyak, itu satu di antara dua. Pertama akan menjadi artif sebagai laporan, yang kedua sebagai informasi. Supaya laporan, informasi itu dilihatnya baik, menarik, maka dibuatlah menjadi infografis. Agar orang mencerna yang awam bisa paham dengan apa yang sedang Bapak Ibu lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu semua, itu tadi in frame. Sekarang out frame-nya. Ini saya tanya semalam sama teman-teman di Kompas. Assalamualaikum, Mbak. Boleh minta statement dikit dong. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya, kelihatan Pak. Hah? Kelihatan bisa di zoom? Kelihatan. Kalau jadi warnawan, lapangan, apa yang hendak ditanyakan sama turah terkait banjir? Ini Pak. Waalaikumsalam. Pertanyaan sulit, dia bilang, saya diminta isi pelatihan. Saya selalu, kalau ada pelatihan atau apa, saya biasanya riset. Apakah riset yang berbasis quantitatif atau riset yang berbasis persepsi media. Mantap, Jawab dong, Mbaknya. Kalau Kompas, itu pertanyaannya agak high level. High level itu dalam artian adalah pertanyaan yang lebih sebenarnya data itu diungkapkan oleh siapa yang tepat. Kepada Bapak Ibu Lurah, bagaimana caranya menangani korban banji dalam situasi pandemi? Ini pertanyaan yang tidak kita temukan tahun lalu, Bapak Ibu. Ya nggak? Yang kita temukan baru di tahun ini. Jadi nanti siap-siap pertanyaan yang model begitu. Sebab, di dalam kondisi bencana, sulit sekali dilakukan pengetatan protokol COVID-19. Misalnya, keharusan memakai masker dan menjaga jarak. Apakah Bapak Ibu Lurah sudah menyiapkan skenario penanganan bencana bahas di tengah pandemi? Pertanyaannya adalah apakah pertanyaan ini untuk Bapak Ibu Lurah? Ataukah sebenarnya untuk Pak Camat? Ataukah sebenarnya untuk Pak Wali Kota? Atau jangan-jangan buat Pak Gubertur? Nah, nanti kita akan lihat. Bapak Ibu. Sebagai contoh, mekanisme evakuasi yang terjadi dan lokasi pengusian di terhadap sehingga tidak bercampur antara korban satu dengan korban lain. Apakah telah ada lokasi pengusian memadai di mana protokol kesehatan dapat diaplikasikan dengan baik? Ini wartawan Kompas Media Nasional yang menulis maka dia bertanya tentang sesuatu yang yang kedua tribun Pak yang banyak itu ya kalau tribun ada wartakota ada Assalamualaikum boleh minta statement dikit dong kalau jadi wartawan lapangan penyebab banjir penyebab banjir di wilayah Bapak apa? Jawab Pak ketinggian air di wilayah Bapak berapa senti? Berapa kepala keluarga yang terdampak banjir? Adakah poskop pengusian yang dibangun? Adakah bantuan dari temprop? Apa saja? Paling itu bisa dikembangkan dari situ. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan sifatnya tadi kalau tadi pertanyaan strategis yang kedua pertanyaan lebih taktis nah kita harus punya prediksi pertanyaan berkait itu adalah sindok biasanya standar nanya lurah atau pejabat soal banjir jumlah rumah atau kepala keluarga yang jadi korban banjirnya terus upaya lurahnya untuk bantu warganya apa? Biasanya kita suka suka ada sebel maaf ya Bu Arifah sama lurah yang hilang gak mau diwawancarai gak respon telepon atau whatsapp jadi biasanya lurah atau pejabat sama wartawan itu bakal jadi omongan positif di lingkungan wartawan mulut diomongin Bu Farihah kalau pintu ke pintu bahasa Inggris apa Bu? door to door door to door dari apa namanya mulut ke mulut Bu? moot to moot bukan moot to moot itu mah ciuman namanya ya Bu ya jadi kalau moot to moot itu ciuman word of mouth jadi getuk Tuhan tau gak jengtati itu jengtati Ibu punya apa namanya punya kulkas 15 pintu pintu pertama itu buat daging ayam pintu kedua itu gosip itu begitu modelnya ya Bapak Ibu semuanya dari kalau ada yang gak responsif kadang ada yang kesel mencari penyakit lurabang jadi berita jelek deh Bapak Ibu semuanya dijawab dulu kata kunci yang pertama dari saya itu karena menjawab adalah tidak pastian jawabannya bagaimana? kita rujuk dari how our lead said about flood what chief said on media about flood yang pertama Pak Gubernur bilang kalau curah hujan di atas 150 meter sudah sangat lebat sudah ekstrim Bapak Ibu saya mau tanya tulisan ekstrim begini bukan? bukan kan? inilah sebenarnya ada saat kemungkinan sesuatu di ucapkan itu tidak diterima dengan baik satu di antara dua menyampaikannya yang tidak tepat atau menerimanya tidak baik gitu jadi saya ingin kita sama-sama kampanyekan tentang membatas ini artikel ini baru seminggu yang lalu yang kedua boleh kasih jempol dong yang lurahnya di Jakarta Pusat kasih ikon jempol silahkan Bapak Ibu lurah Jakarta Pusat Jakarta Pusat ikon jempol Pak ikon jempolnya ikon jempol ada Bu gak apa-apa Bu namanya juga usaha aman Burida jadi boleh ada ikon jempolnya gak disitu Pak oke gak ada ya baik selanjutnya adalah boleh lambat sekarang ya jadi kita semakin kompak ini lihat Pak Bapak Ibu semuanya ternyata apa yang kita bilang bad news is the good news gak selamanya kok ini lihat Pak Wali Kota Jakarta Pusat itu juga dikutip seminggu yang lalu jadi kita semakin kompak dan semoga tidak ada lagi banjit di Johar Baru dan seluruh wilayah Jakarta Pusat maka Pak Wali Kota bicaranya adalah tentang satu lokus tertentu dan daerah dimana beliau bertanggung jawab gitu Bapak Ibu selanjutnya boleh minta jempolnya deh Bapak Ibu yang ada di Jakarta Utara ini di bawah Pak Koordinaris Pak Sigit Wijat Moko raise hand kali ya Pak raise hand boleh raise hand silahkan Bapak Ibu yang ada di Jakarta Utara raise handnya oke Malu Raci Lincing mantap lalu mana lagi nih wah ini Pak Kelurahan Sundar Jaya raise handnya manual gak masalah Pak yang penting saya kelihatan yang penting kelihatan ada lagi tadi ada koja loh tadi baik nah kita juga pastikan kinerja mesin pompanya optimal kemudian juga tidak ada saluran yang menghambat menuju ke rumah pompa tersebut oke Bapak Ibu semuanya selanjutnya Jakarta Selatan boleh dong Jakarta Selatan saya saya Jakarta Selatan Pak Jakarta Selatan ya Bapak Ibu semuanya kata Pak wali kota Jakarta cari masalah di wilayah masing-masing terkait masalah banjir sekecil-kecilnya masalah tolong diselesaikan Bapak Ibu semuanya judulnya adalah antisipasi banjir selalu camat dan lurah Jaksel diminta prioritaskan keruk lumpur titik banjir Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu adalah lurah yang berbeda dengan lurah yang tempat lain saya bilang sekali lagi Bapak Ibu semuanya adalah lurah yang akan ditanya oleh media tidak ada dari mantan utara itu ditanya sama media tapi kalau di Jakarta Selatan itu ditanya sama media karena Jakarta adalah pusat episodum dari sesuatu yang mereka cari yaitu informasi selanjutnya Bapak Ibu yang di Jakarta Barat boleh angkat tangannya atau hadir misalnya oke ya ini Pak Alhamdulillah sudah sehat ya Bapak posko banjir tempat pengungsian serta nomor kontak para petugas masing-masing instansi yang berhubungan dengan penanganan banjir pastikan harus siap pastikan nomor kontak petugas dalam kondisi online ini Pak Wali Kota yang ngomong sekarang pertanyaannya kalau ditanya sama Pak Lura jawabannya gimana Pak? maka kita langsung dalam pertanyaan yang teknis siapa nomor kontak petugas namanya adalah Sugimin 0813 5678 1123 itu adalah jawaban yang sesungguhnya dari Pak Lura karena antara shift dengan apa namanya struktur di bawahnya itu berhubungan sehingga pertanyaan itu konsisten dengan jawaban jadi seperti itu sekarang yang di Jakarta Timur boleh Jakarta Timur ya raise hand Jakarta Timur Jakarta Timur raise hand Jakarta Timur ini Alhamdulillah respon dari semua pihak sangat bagus artinya masyarakat memang sangat senang dan antusias sekali nah untuk mengeceknya itu gimana? Alhamdulillah Pak di RT3 sehingga masyarakat bersama-sama dengan kami dari kelurahan bergotong royong membuat 900 ribu sumur resapan agar terhindar banjir jadi kalau Pak Wali Kota bilangnya adalah masyarakat sangat senang dan antusias maka Ibu sudah bilang Ibu Duren Ibu Kelurahan Tanjung Duren misalnya Maka Ibu bilang kami di RT2 Insya Allah sudah melakukan kegiatan kemarin dan bersama-sama nah itu berarti bentuk antusiasme yang sifatnya lebih nah sekarang kira-kira bagaimana kita menyampaikan kepada media Bapak Ibu semuanya ini ada dua sesi satu pertama ada news value kita biarkan saja kita fokus di natural disaster ini Bapak Ibu semuanya yang natural disaster ini yang natural disaster ini Pak karena bagi para wartawan adalah memburu berita adalah bagian dari pekerjaan yang tidak terpisahkan natural disaster itu apa bahwa hujan yang terjadi dan menyebabkan banjir adalah suatu peristiwa alam yang harus kita hadapi bahwa Jakarta sebagian kecilnya itu adalah daerah yang lebih rendah permukaannya dibandingkan permukaan laut Bapak Ibu tidak perlu menjawab itu tapi misalnya Bapak Ibu bilang ini di Cilincing di RT2 di RT3 permukaannya jauh lebih rendah karena apa Bapak Ibu semuanya posisinya adalah bahwa disini ada udah nih mereka udah nyari nih berita natural disaster terkali banjir lalu mereka akan meng-create news dengan agenda setting dengan framing tadi sudah dikasih tahu jumlah berita berapa agenda settingnya pokoknya bad news is the good news ada yang model begitu ada yang good news is the good news ada juga yang model begitu ada yang membingkai satu tapi menghilangkan yang lain ada yang tadi kayak ekstrim Bu nulisnya ekstrim sekarang itu media online itu dia harus cepat tapi kadang-kadang sering typo harusnya ekstrim tidak menulis begitu nah itu malah makanya kenapa kita harus jelas dan tegas menyampaikan terkait angka, data, dan sikap gitu Bapak Ibu semuanya nah jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu bicara tentang hal tapi bicara tentang sesuatu yang dekat dengan diri kita dan nampak menguasai karena sesungguhnya penguasai itu menurut Bapak Ibu RT2, RT3 RW4, RW5 kelurahan kami ada segini angka itu akan sangat bermakna dibandingkan Bapak Ibu misalnya tadi mengambil sisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain selanjutnya adalah Bapak Ibu semuanya convert bad news to the good news gitu ya saya hapus dulu deh ininya oke convert bad news to the good news bagaimana kita membuat satu mekanisme bahwa sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik itu bisa mohon maaf Bapak Ibu ya mandra itu ada yang bilang beliau ganteng ganteng bagi istrinya tell the truth but not tell out the truth katakan yang benar tapi jangan seluruh yang sebenarnya sampaikan yang benar tapi jangan menyimpan sesuatu yang tidak benar kayak gitu nah selanjutnya adalah Bapak Ibu semuanya yang perlu Bapak Ibu lakukan apa saat ini kalau ketemu wartawan kumpulkan fakta fakta berapa kali Bapak Ibu mengeruk selokan ya berapa kali kerja bakti berapa banyak dikumpulkan orang berapa banyak pencegahan kumpulkan fakta yang kedua adalah sampaikan fakta kami sudah melakukan sosialisasi di 6 RW mengumpulkan 20 RT dan kami sudah melakukan kerja bakti 1 minggu 2 kali gitu ya dan kami melakukan proses antisipasi karena di belakang seluruh itu ada situasi Bapak Ibu bekerja yang ketiga adalah seringkali ini sekarang nih jamannya itu gini jadi ada satu banjir di mana gitu ya terus kemudian dikirim lagi hari ini padahal kejadiannya setahun yang lalu maka kita tinggal jawab hoax dengan fakta intinya apa tadi fakta yang kita sudah kumpulkan mohon maaf di tanggal segitu kami ada di sini dan posisinya seperti ini gitu Bapak Ibu jadi ya kumpulkan fakta sampaikan fakta jawab hoax dengan fakta selanjutnya Bapak Ibu semuanya karena apa karena news tell you itu akan bergantung pada good response respon yang baik respon yang cepat respon yang adaptif bagaimanapun wartawan pasti akan memahami adalah yang bandel-bandel yang jale-jale itu loh bu yang biasa minta uang pakai koran doang ada tapi kita harus yakin ada masih banyak dunia ini yang terlalu lebar dan terlalu bahagia kalau kita tinggalin jadi tadi kayak wartawan kompas tadi itu dia menulis sesuatu yang memang dia mau tulis dia akan mengangkat sesuatu yang dia memang mau angkat ada news value-nya kalau responnya baik terima kasih pertanyaannya mohon maaf kami sudah melakukan ini-ini-ini nah dibalik itu kalau misalnya ada yang bilang gini Pak Pak buat buat ini Pak buat ngetik nah itu urusan yang lain intinya adalah dia tidak mencari berita tapi dia mencari sesuatu yang tidak ada di tempat kita yang kita harus sampaikan adalah menyampaikan fakta dari apa yang kita kumpulkan fakta jawab hoax dengan fakta yang sudah kita kumpulkan fakta itu bagaimana mengemasnya bisa dengan infografis supaya wartawan nyaman melihatnya bagaimanapun wartawan adalah orang yang sama seperti kita makan nasi berangkat pagi pulang sore jadi kalau misalnya tadi gak gak paham ya dia adalah sesuatu dan kita adalah penguasa itu kelihatan dari Pak Sirait tadi cepat jawabnya tentang Jakarta karena apa kita lah yang menguasai seluruh data itu maka insya Allah kita akan punya kesempatan untuk bikin good news terakhir sampaikan apa yang ingin disampaikan sampaikan aja Pak apa yang disampaikan tapi kadang-kadang Pak Tuan suka nyari yang gak mau disampaikan tekankan lagi apa yang disampaikan jadi suka nyari-nyari yang lain Pak bagaimana penanganan banjir penanganan banjir kami siap seluruh PPSU sudah melakukan hal yang terbaik Pak kira-kira warga yang disana protes gimana protes ada sesuatu hal yang dibolehkan tapi PPSU kami siap dan kami sudah melakukan langkah-langkah yang baik dan siap untuk menunjukkan terus kira-kira apa lagi kami ulangi lagi bahwa kami sudah melakukan berbagai fakta tadi sampaikan dan kemudian ulangi sampaikan tekankan dan ulangi gitu ya Bu saya mengisi pelatihan di BPSDM maka saya tekankan jadi saya mengisi pelatihan di BPSDM ulangi oke ya jadi saya mengisi pelatihan di BPSDM Bapak fokus saja pada tupoksinya di area dimana Bapak dan Ibu bekerja jadi ruang itulah yang kita kontrolnya ada di kita semua ruang kendali tentang informasi ada di kita semuanya nah sekarang saya sudah punya nih the best spokesperson di kantara kita oke sekarang saya akan menjadi wartawan nanti saya akan putar dan saya minta Bapak Ibu untuk kemudian menjawab pertanyaan saya dengan cepat kelihatan Bapak Ibu semuanya disini ada namanya well of names kelihatan kelihatan ya Pak ini saya kumpulkan dari undangan ya siap saya akan bertanya kepada Bapak yang saya putar roda pertanyaannya siap untuk menunjukkan kalau kita tidak terlalu semangat boleh dong kasih jempol sama saya Pak ikon jempol nah itu menunjukkan kalau kita sudah mulai harus pulang jangan khawatir saya tidak akan membuat Bapak Ibu lama disini siap ya Bapak Ibu semuanya anggaplah saya wartawan datang tiba-tiba dan saya akan bertanya sama Bapak Ibu semuanya siap putar yang akan muncul adalah kelurahan apa kemanggisan ada kemanggisan silahkan kelurahan kemanggisan Pak kemanggisan ada ya ada oke Pak saya mau nanya ya siap-siap ya oke kelurahan ada berapa daerah yang terlambat manjir RW PRT Pak RW oh iya ada 7 Pak 7 gitu aja jawabnya Pak kan ero yang tanya wartawan kalau ditanya begitu 7 Pak terus apa lagi Pak yaudah berapa yang terendam Bapak kan saya bilang kumpulkan fakta sampaikan fakta gitu Pak jawab sekali lagi ya Pak berapa daerah yang terdampak RW nya Pak nah yang terdampak ada 7 RW itu juga mengacu mengacu dengan kejadian banjir tahun baru 2019-2020 tapi untuk yang lokal saja tidak ada kejadian banjir mantap tepukannya dong buat kelurahan manisan berapa tempat pengungsian iya 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 siap kita lama lagi ya kita mulai lagi siap 1 2 3 ini Bapak dan Ibu lurah dek-dekan nih Pak tak buat kelurahan Marunda ada Marunda 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 silahkan Bapak Bapak atau Ibu kelurahan Marunda ada ada Marunda gak ada ya wah ada wartawan mana balurahan Marunda gak ada itu genangan gimana gak tahu gitu jawabannya dan dia akan menulis dari itu semuanya oke gitu ya Pak siap sekarang mau lagi apa enggak nih Bu masih ada waktu lanjut Pak lanjut masih Pak masih ya siap ya saya putar dari kiri 1 2 3 ini kelurahan Marunda ada Pak Tomang ada Tomang seharusnya ada Pak seharusnya ada ya maka sejak putaran pertanyaan ini ada jadi menjadi tidak ada ya Bu ya oke sekali lagi deh mungkin dia lelah Pak mungkin lelah tambahkan tangannya saja kalau lelah ya Bu iya lihat kamera dan bilang aku lelah hari ini hayati gitu ya Pak klender ada klender hadir Pak monggo siap klender ya klender mana Pak hadir-hadir Pak oke wajahnya gelap ya Pak lihat tadi deh Pak oh iya gelap Pak Bapak saya mau tanya apakah ada tempat pengungsian di kelurahan kelender Pak untuk yang terdapat banjir untuk tahun 2020 ini kosong namun 2019 ada ada 3 tempat yang kita sediakan pertama di Masjid Istiqomah RW11 lantar kelurahan kelender RW16 dan di RW06 jalan pahlawan revolusi yang sudah kita siapkan mantap keren banget terus itu panggung dong dicatat ya Bu siapa tahu ada gopay oke baik gopay semuanya terima kasih kita lanjutkan lagi ke materinya ya sedikit lagi Bapak Ibu izin izin Pak waktunya 7 menit lagi dan kita akan sedikit lagi oke Bapak Ibu semuanya kita sudah pada slide terakhir slide yang tadi bahwa pimpinan kita sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan Pak Klander juga sudah bisa berapa menit lagi Bu tadi Bu 7 menit Pak Alhamdulillah sudah nyampe 7 menitnya terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu yang diberikan dan semoga bisa berinteraksi pada satu waktu yang lain kalau ada sumur di ladang kita menumpang mandi kalau ada umur panjang boleh kita menumpang mandi lagi sambil ke banjiran Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih